Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mendokumentasikan packing untuk Xiaomi Mi Mix 2s yang saya jual di Tokopedia Mi Mix 2s ini sudah dual board OSnya yaitu Windows dan Android Hai untuk kondisi fisiknya seperti ini ya masih tergolong mulus Hai banyak kotor sidik jari Hai untuk kamera Hai masih oke jernih kamera belakang kamera depan masih normal Hai flash juga oke touch screen normal tidak ada masalah LCD juga masih oke tidak ada retak Hai masih jernih ya untuk Androidnya menggunakan versi MIUI 12.0.3 Android 10 ini untuk internal storage nya 256 GB ya di sini terbaca 128 GB karena saya sudah membagi partisinya untuk Windows dan Android untuk Windows nya sekitar 150 GB atau 160 GB ya jadi sisanya terbaca 128 GB Hai untuk RAM nya menggunakan RAM 8 GB ini versi Mi Mix 2s 8 per 256 GB ya ini versi di Cina jadi cukup langka ini unit ini karena kebanyakan yang ada di pasar itu versi 664 sama 6128 GB ya kita langsung booting atau pindah OS ke mode Windows tab VOA helper kemudian klik kita tunggu sampai boot boot ke Windows kemudian yes kita tunggu sampai booting ke Windows untuk kelengkapannya ada dusbuknya ya 28 per 25 anak giga Mi Mix 2s ini dusnya juga original bawaan ada buku manual kemudian casenya ini sudah jelek bawaannya ini pada converter untuk cek audionya ini juga manual lagi ada kabel data dan juga charger charger nya model Cina ini seperti ini ya dan ada sim ejector juga di kelengkapannya bawaan semua ya apa adanya Oke ini sudah booting ke Windows tadi sudah saya coba konekkan dengan keyboard ini sudah konek dengan keyboard ya kita dekatkan kameranya coba kita juga saya konekkan mouse tadi ya ini sudah konek mouse touch screen juga normal ya kita coba buka word untuk Windows nya disini saya menggunakan Windows 11 Pro 24 H2 yang versi LTSC atau versi lightnya Windows 11 versi official dari Microsoft ya kalau LTSC itu jadi semua bloat warnya sudah dihapus dari bawaan termasuk Windows Store tapi untuk kemampuan atau enerjanya sangat enteng timbang versi yang reguler atau standar kita tes untuk lainnya kita coba buka file explorer ini sisa storage nya ya sekitar 100 GB karena sudah saya install beberapa aplikasi office dan lain-lain kita coba tes untuk video kita putar untuk speaker nya speaker nya bisa ya tapi saya tidak menganjurkan untuk digunakan terus-menurus karena di github nya dikatakan speaker nya masih ada sedikit masalah jadi untuk penggunaan speaker yang lama sebaiknya menggunakan bluetooth speaker aja tapi ini bisa ya speaker nya kemudian Wifi nya oke jalan kemudian ini ini eh datanya kita coba tes ya datanya menggunakan sim bisa atau tidak datanya bisa ya tapi keterangan juga di github untuk datanya ini kurang stabil ya jadi saya menganjurkan untuk menggunakan Wifi saja kita coba nyalakan lagi Wifi nya ini versi Windows nya Windows 11 24 H2 LTSC ini juga tadi sudah saya update sampai mentok ini tidak ada update lagi nanti kalau ada update silahkan di update tidak masalah untuk Windows nya sudah aktif ya sudah saya aktifkan ini ini untuk browsing juga aman kenapa saya menggunakan Windows 11 LTSC karena lebih ringan ya saya sudah mencoba untuk di Windows 10 Windows 11 reguler itu cukup berat dan cepat banget panas kalau menggunakan ini lebih stabil ya tadi saya tes untuk install install dan update Windows dari jam 5 sampai jam setengah 8 itu baterai nya sisa sekitar empat puluhan persen ini jadi lumayan awet cuma ya agak panas karena pemakaian lama karena maklum perangkatnya kan dimensinya kecil jadi untuk penyebaran panasnya ya terbatas ini ini tidak ada update sepertinya ya sudah saya update tadi lengkap kita close kita test untuk menggunakan USB hub atau OTG dan juga flash disk kita tancapan ini ini terbaca ya dengan baik ya saran saya gunakan OTG yang bagus atau sebaiknya menggunakan USB USB hub yang merek bagus ya agar stabil dan juga aman kita close kita close lagi atau kita keluarkan lagi kemudian untuk pengecasan di mode Windows juga normal ya tadi saya pecas juga nggak lemot nggak lambat ini pengecasannya bisa ya oke cuma untuk bugnya di mode Windows ini kameranya nggak bisa ya sama dengan Xiaomi Pad 5 itu kameranya nggak bisa kemudian kita beralih ke mode Android lagi kita klik dua kali buat ke Android ini klik dua kali kemudian yes oh ya tadi ada file di drive C dengan nama bot itu jangan dihapus ya karena itu untuk pindah OS atau bot ke Android ya kalau itu dihapus nanti nggak bisa pindah atau kembali ke mode Android lagi nanti otomatis ke masuk ke mode Android ya nanti otomatis ke masuk ke mode Android ya kadang memang proses battingnya itu atau proses switchnya itu start atau lama jadi jika nggak sabar ya silahkan tekan tombol power lama sampai masuk ke mode Android oke ini saya mulai packing saya keluarkan dulu kartu SIM saya nanti setimbang kelupaan oh ya ini sekalian info ya jika saat di mode Android tiba-tiba sinyalnya hilang kita bisa fix dengan cara merestore backup-an dari modemnya tapi ini nggak ya ini normal ya terbaca ya kita tunggu sampai sinyalnya keluar nanti kita bungkus lagi kita tunggu sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini terima kasih sampai jumpa di sini sampai jumpa di sini selamat menikmati ini sudah keluar semua sinyalnya untuk kartu tree dan juga kartu indosetnya saya siap-siap untuk bungkus oke langsung saja kita keluarkan dulu sim card saya nanti daripada kelupaan saya matikan ya kita masukkan sini hp nya dan saya tutup oke sudah saya angkat lagi kameranya kita mulai bagi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.